Intro Oke Halo, apa kabar semuanya? Pasti baik dan luar biasa ya Semoga hari-hari kalian diisi dengan segala sesuatu yang positif Oke Balik lagi di Dampur Noning Putri Hari ini aku mau buat ini Pizza Siapa enggak kenal pizza? Pasti semua orang suka pizza Aslinya dari kita, Li Dan kita tahu pizza itu udah dikembangin Ada yang pizza ala Amerika Ada yang pizza juga ala Asia Seperti itu Mungkin karena dari lidah, dari tastenya berbeda-beda ya Nah hari ini aku mau buat pizza Jadi ceritanya tuh aku Kenapa aku mau buat pizza hari ini Aku waktu ikut di MasterChef Session 4 itu Aku pernah menang challenge Pertama kali aku menang challenge yaitu buat pizza Padahal jujur aja guys Sebelumnya aku enggak pernah, bahkan belum pernah buat pizza Buat dough bisa-nya itu Enggak kepikiran aku bisa gitu Dan pas dikasih waktu, waktu itu cuma 15 menit apa ya, 15 menit apa 30 menit aku lupa Untuk kita belajar tentang pizza Langsung aku enggak siasain waktu itu, aku belajar langsung Baca, langsung lihat di YouTube channel-nya Beberapa orang seperti Laura Vitali Terus, siapa? Siapa? Yang orang Vitali itu sama Jamie, siapa pak? Jamie, Jamie Oliver Nah disitu aku belajar dari mereka, cuma dalam waktu enggak ada 20 menit aku liatin aku berulang kali Aku ulang, ulang, ulang dan aku langsung inget semuanya Aku inget aku kayak di semen di otak sesaat langsung Gue harus bisa buat pizza yang enak seperti mereka Nah alhasil waktu itu aku menang challenge Bangga dong, siapa yang enggak bangga ya Nah hari ini aku mau buat pizza seperti waktu aku buat di Gallery MasterChef Oke, yuk let's go Oke, kita mulai masaknya ya Eh sebelumnya, aku mau pakai apron waktu di MasterChef Ini sebenarnya untuk Black Team ya Kalau lagi, apa sih namanya itu kok sampai lupa aku Kalau kita kalah dari tantangan Nah terus, kita pakai apronnya ini bukan yang putih Nah, kenapa aku pakai hitam? Kalau pakai putih itu aku kelihatan tumbuk kan? Kalau pakai hitam jadi kelihatan agak slimming dikit Ngeles ya Oke, let's cook lah Lupain tentang apronnya Ini aku udah sediain bahan-bahannya Ini untuk dough pizzanya Ada 500 gram Tepung terigu Ini terigunya aku pakai yang protein tinggi Cakra kembar Terus ada yeast Satu saset 7 gram Terus aku kasih sedikit bread improver Supaya lebih empuk aja dikit Karena aku kurang suka pizza yang agak keras ya Biasanya kalau enggak ada bread improver Aku pakai S500 Terus ini air suam-suam kuku ya Hangat gitu Untuk nanti masukin Vermipannya Supaya dia ngembang Terus ada gula Ada garam Dan ada minyak Aku biasanya kalau enggak pakai olive oil Bisa pakai minyak goreng biasa ya Nah, ini untuk Bisa doughnya Ini untuk saus Margarita Sausnya ini aku buat sendiri Dari tomato Dari tomat Terus aku kasih garlic Yang pasti harus ada garlic Ini dari 3 siung Atau 3 slove garlic Terus aku tambahin sedikit Biar manis Aku pakaiin bawang bombay Dan yang enggak pernah lupa itu Horps ya Horpsnya Ciri khasnya itali Oke Oke Nah, supaya ini ngembang Biasanya Vermipan itu Kita kasih gula ya Kita kasih 1 sendok teh Kita tuang aja Yeast atau Vermipan Vermipan itu merk ya Namanya yeast atau ragi Ragi untuk roti Kita aduk Nanti dia kalau udah ngembang itu Berbusa ya Berbuih gitu guys Tunggu nya 5-10 menit Kalau udah cukup ngembang Nanti udah Langsung pakai Oke Oke Ini bisa lihat disini Setelah 5 menit Nah, ini berarti Laginya Bagus Ya Sekarang kita masukin ya Kita masukin Masukin Sudah Terus Kita kasih Minyak Biasanya lo makan Oke Sekarang kita Masukin Jadi pelan-pelan dulu ya guys Jangan langsung Menceng Kurang lebih Kita ngadonnya ini 10 menit Kurang juga gak apa-apa Yang penting udah Nyatu Nanti karena kita masih resting lagi Ya Sudah mulai Nyatu Nah itu Lihat Kayaknya ini udah Kita sekarang coba lihat Lihat ya Oke Udah cakep Biar enak Ada Waktu itu pernah ada yang tanya sama aku Walaupun Jamannya aku Ikut master chef Lama banget ya Tapi masih ada aja yang tanya Ibu gimana secaranya bisa masuk Master chef Gitu kan Ya Aku bilang Kalian kan sekarang udah Lebih gampang Daripada kita dulu kan ya Kalau kita cuma Sarananya cuma lewat email Kalau sekarang dari IG aja Udah jelas banget ya Udah jelas banget Ada Ada IGnya sendiri Ina master chef Kalau gak salah Nah kalian bisa Daftar lewat Lewat Apa Lewat Apa namanya itu Instagram Atau juga Lewat by email Nah Gampang banget sih Gitu Oke nanti Terus ada beberapa juga Yang tanya ya Bu Gimana sih kriteria-kriteria apa aja Bisa masuk sampai sana Kan ibu kan Cuma ibu rumah tangga biasa Gitu Gak pernah sekolah Gak pernah sekolah masak Yang ibu bilang kan Iya memang aku gak pernah sekolah masak Tapi aku dari kecil Dari aku SD itu Aku udah masak Minimal itu bukan Kalau zaman aku bukan minimal ya Sebenernya ya Minimal banget Kita punya skill masak Gitu lah Ngerti tentang masak Nah Itu pas zaman aku Kalau yang session yang terakhir Session 5 Aku kurang tau Gitu Tanya aja sama peserta-peserta Yang finalis Yang session 5 Gitu Gitu aja sih Nah ini 2 nya udah Sekarang kita mau Potong-potong Nanti kita resting dulu ya Langsung aku bagi aja Jadi 4 bagian Apa jadi mau jadi 2 bagian Bisa untuk ya Ini bisa untuk Oh iya Cara penyimpanannya Kalau aku biasanya Aku simpan di freezer Aku simpan di freezer Nanti pas mau dipakai Diemin dulu Diemin dulu Kurang lebih Sampai dia empuk Gitu Baru bisa kita pake Ya Oke Bisa tuh makanannya Simple banget Dulu waktu aku belum bisa buat ya Sebenernya aku paling males Suruh buat-buat kayak begini Gitu loh Pas Sesudah aku dari master chef Itu gak tau ya Mungkin karena Kepercayaan diri aku Dimasak udah tambah besar Gitu ya Tambah TPD nya tambah gede lah Gitu Jadi aku masak apa aja Gitu sekarang Kayaknya kok Mudah ya Bukan sombong loh Tapi ya gitu Ini pengalaman aku Selama ikut master chef PD aku Akun disitu Istilahnya Yang aku dapet Aku dapet PD 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 aku lebih 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 percaya diri banget deh Kalau dulu kan masih suka minder Gitu ya Nah Gitu Itu sih kurang lebihnya Yang kita dapet positifnya Dari sana Oke Kita biarin dulu Kita mau resting Kurang lebih 45 sampai 1 jam Biar nanti dia lebih ngembang ya Dikasih jarak aja Jangan deket-deket banget Oke Terus Ditutup Sit Oke guys Sekarang kita buat Saus margaritanya Aku lebih seneng buat sendiri ya Daripada pakai Tomato paste Aku lebih seneng buat sendiri Ini aku kerapin Supaya nanti Saat mau nyobotnya Gampang Kulitnya dibuang Yang kita pakai cuma Dagingnya aja Oke Ini saya bisa lihat ya Nah Ini udah gampang nih Copotnya tuh Ya Kita cepat dulu ya Nantuin Ini aku lupa Buang ini Kalau dibuang ini Susah Nopotnya Nah Kalau itu Nggak ditarik Eceh Nggak ditarik Eceh Dicok Oke Nah Ini aku abisin Habis itu kita buat Sausnya Kita masukin bau-bau Masuk dulu Oke Kita masukin Tadi tomatnya Tomatnya Kalau direbus itu Memang warnanya gini ya Pucet Nanti aku mau kasih sedikit Saus tomat nih Berhubung aku Nggak ada tomato paste Aku lagi pula Kurang lebih suka Tomato paste Karena wasamnya Minta ampun Jadi aku lebih seneng Ini Kita kasih Saus tomat dikit Untuk warna merahnya Eceh Oke Kita nggak perlu kasih air lagi Nanti Pas dia udah reduce Sudah matangnya itu Warnanya akan berubah sedikit ya Kita kasih Terusnya Torigano sama Rosemary Biasanya Ini udah aku campur Kita tambahin garam Yang pasti itu gula manis Gula pasir Gula pasti rasanya manis Maaf Suka blepot-blepotan Kalau ngomong Oke Kita tunggu Sampai dia Redis Aku kasih Sos tomat dikit ya Untuk ambil warna merahnya Cukup sedikit Kurang lebih Satu sendok Satu setengah sendok Sampai Sampai Kan warnanya lebih cantik kan Oke Udah kurang lebih Hampir 60 menit lebih ya Tadi ya Nah Itu tadi ya Udah kita bagi jadi 4 Nah Sekarang kita mau masak cuma 2 nih Yang 2 lagi Aku mau simpan Simpan Nanti disimpannya di Freezer Dipakai Saat mau dipakai Dikeluarin dulu dari freezer Ya kan Baru Didiemin dulu Sampai diempuk Oke Sekarang kita buat dulu ya Kenapa harus dicutup Supaya gak kering akasnya Ini harus ditekan-tekan gini Supaya dalemnya itu gak bergelembung Ya guys Terima kasih telah menonton Udah, sekarang kita pindahin ke loyang ya Eh, eh, sorry Loyangnya aku mau taburin dulu Aku nggak punya tepung yang biasanya itu Yang untuk taburin di bawah loyang Di bawah bisanya Jadi aku pakai terigu Tapi nggak, jangan tebel-tebel Kalau tebel-tebel nanti pisah kalian bawahnya isinya terigu Nggak bakal menempel juga kok Oke, sekarang kita pindahin ya Sekarang kita kasih ini tadi Apa, saus tomatnya yang udah kita buat ya Nah, ini homemade jadinya, enak Agak cenderung lebih manis ya Kalau kita buat sendiri Dan nggak asem banget Kalau pakai, apa Tomato pastry kan Beuh, asem banget Aku kurang suka Aku terpaling hobi pakai bombay Cukup banget Kita mau buat dua rasa Ada yang keju sama keju aja Kalau ini aku kasih daging Daging cincang yang aku olah Cuma dikasih salt paper aja Ini keju Karena perlepasan juga Aku nggak ada hari ini Aku kemungkinan dikirimin Keju di bawahin Temenku pulang dari Eropa Goda apa ya Kalau nggak salah ya Keju goda Ini aku campurin sama kerang aja Oke, ini dia hasilnya This is it Hasil tips-tipsat kita hari ini Kita lihat ya Kita tanul dulu Sekarang kita potong Biasanya kalau jualan aku dulu Kita potongnya Jadi Kecil Cuma hari ini aku Ya, terlalu cilip banget ya Seginilah Oke Ini dia Ini dia hasil akhir Dari pizza Buatan dapur mama hari ini Semoga kalian Bisa ngikutin dari awal Sampai akhir Supaya nggak Nggak ada yang miss Atau nggak ada yang kelewat Soalnya buat dough Dari buat dough Pizzanya itu sendiri Agak riskan Kalau nggak pas banget Takaran namanya baking itu Dia akan Nggak ngembang Ataupun jadinya keras ya Bisa-bisa Kayak papan Dilempar orang Juga bisa gitu Nah Kalau dough yang enak itu Makanya Kalau saya tadi Kenapa kasih Breaking proper Lebih ke Rotinya lebih Nah seperti ini Kayak pizza hard Kayak domino pizza Seperti itu ya Kalau untuk toppingnya Kalian bisa isi Dengan apa aja Terserah kalian Sesuka hati kalian Bisa pakai Kejunya Juga macem-macem Terus Isiannya Topi yang Daging Atau Bisa salami Atau nggak Misalnya Smoke beef Dan lain-lain Itu terserah kalian Masing-masing orang Atau nggak yang vegan Kalian juga nggak mau pakai Daging-dagingan Hanya sausnya Itu juga Udah enak Oke See you guys Jangan lupa share Juga komen Juga like-nya Jangan lupa share Ke teman-teman Supaya Mereka lebih bisa juga Buat setiap masakan Yang aku buat Oke Bye Bye